Halo teman-teman wajib pajak, terima kasih ya telah buka videoku lagi Di video kali ini aku ingin sharing nih terkait UUHPP ya yang udah berlaku tahun 2022 Jadi dari 1 Januari 2022 itu undang-undang harmonisasi berat tahun perpajakan sudah mulai ya Nah diantaranya itu kan salah satunya itu terkait lapisan baru tarif PPH Tarif PPH orang pribadi ya Nah ini ternyata ini udah di bulan Maret saya upload video Ternyata masih banyak teman-teman yang belum update nih Cara ngitung PPH-nya karyawan gitu Ataupun PPH untuk PPH21 yang lain ya Jadi masih beberapa itu kan mereka kebanyakan di Excel ya Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan video ini juga sama Menghitung di Excel gitu ya atau di sistem gitu Nah kebanyakan mereka tuh lupa belum mengupdate tuh Bahwa sekarang itu kan grade-nya Grade hitungan tarifnya itu kan berubah ya Dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang sudah berlaku Menggunakan tarif baru di harmonisasi peraturan perpajakan ini ya Nah lapisannya itu kan sekarang seperti ini Nah ini saya contohkan sebentar Oh ya ini bahan presentasinya ini saya ambil dari Instagramnya DJP ya teman-teman ya Jadi bukan saya yang bikin nih Saya yang ambil aja nih Nah ini nih Perubahan lapisan tarif PPH orang pribadi ini Melindungi masyarakat penengah ke bawah Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai 50 juta sekarang dinaikkan menjadi 60 juta Tarifnya tetap 5% Nah ini nih rumusnya jangan salah ya teman-teman ya Jangan ikut yang tahun sebelumnya Jadi kalau tahun sebelumnya kan sampai 50 juta itu 5% 50 juta ke atas itu udah 15% gitu ya Nah sekarang itu sampai 60 teman-teman Jangan salah ini ya Kalau salah nanti kasihan teman-teman yang Kita potong pajaknya ya Harusnya dia masih 5% Kita salah ke 15% gitu ya Nah yang berubah lagi yaitu Masyarakat yang berpenghasilan Kecil dilindungi tapi yang berpenghasilan di atas Yang besar itu harus mempunyai kontribusi yang lebih besar ke negara Nah tabelnya seperti ini perubahannya Tahun 2021 sampai dengan 50 juta itu 5% 50 sampai 250 15% 250 sampai 525% Di atas 530 Nah yang baru di UUHPP itu Sampai dengan 60 itu 5% Kemudian lanjutnya sama ya Yang 15, 25, 30 sama Nah Maaf yang 30 itu sekarang 500 sampai 5 miliar Itu 30 Penghasilannya setahun di atas 5 miliar Itu ada Gritarif baru 35% Nah ini formula anda saat menghitung PPH21 harus anda sesuaikan teman-teman Karena kalau enggak Nanti ini akan menjadi tidak cocok ya Di akhir tahunnya ya Dan kasihan teman-teman kita yang kita potong Nanti jadi kita potong lebih besar gitu Untuk khusus untuk yang teman-teman kita Yang penghasilannya di bawah 50 Eh di bawah 60 gitu Oke Nah ini Contohnya Simulasinya Jadi contoh kasusnya begini Pak Arief memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 60 juta dalam setahun Berdasarkan undang-undang PPH Tahun 2001 sebelumnya Nah itu penghasilan Pak Arief akan dikenakan 2 lapis tarif Yaitu 5% dan 15% Keban pajak yang ditanggung per tahun sebesar 4% dengan perhitungan sebagai berikut Jadi tadi yang karena penghasilan kena pajaknya 60 juta Berarti yang 50 x 5% Yang 10 x 15 Totalnya 4 juta Nah dengan berlakunya UHPP Nah itu karena 60 60 itu masih semuanya di lapis tarif yang pertama Yaitu 5% Jadi Pak Arief ini hanya dipotong 3 juta setahunnya Jadi ya ada selisih 1 juta Untuk contoh kasusnya Pak Arief ini Nah ini teman-teman Saya juga mau share ya Ini rumus lah Kalau di Excel gitu ya Jadi nanti teman-teman boleh contek nih Atau nanti saya share ya Cek di deskripsi ya Nanti teman-teman bisa download Rumusnya ini Ya ini saya contohkan Bahwa penghasilan kena pajaknya di Excel itu ada di posisi D19 gitu Contohnya Nah nanti tinggal Formula nya seperti yang ada di sebelah kanannya itu Itu tinggal Anda salin aja Kalau misalkan Excel Anda ada di A1 ya Ganti A1 Kalau di B2 ya B2 disesuaikan ya Jadi rumusnya seperti ini Ini sudah mengadopsi peraturan Undang-undang yang UHPP ya Jadi ini sudah sampai kalau yang 60 Di bawah 60 itu masih 5% Kemudian di atas 5 miliar 35% Oke teman-teman Mungkin ada pertanyaan ya Nah Saya ini termasuk yang lupa Ini termasuk yang salah Jadi harus gimana ya Jadi saya bulan Januari Februari Maret Saya sudah store nih menggunakan Perhitungan yang masih lama gitu Nah Ya pasti Saya sih Ini pendapat sih Pendapat Jadi yang pertama adalah Ya namanya salah Berarti harus pembetulan gitu ya Jadi teman-teman Pembetulan Januari Februari Maret Yang menurut teman-teman Perhitungannya salah Karena masih menggunakan formula lama Pembetulan Kemudian nanti Akan ada lebih bayar tuh Kemungkinan Nah lebih bayarnya itu Anda Pindahkan Anda kompensasikan Ke masa April gitu ya Jadi Januari ke Februari Februari ke Maret Maretnya itu ke April kan gitu Itu yang pertama Yang paling benar ya Seperti itu Kalau salah dibetulkan Atau Hitungannya Yang udah saya Yang udah dilaporkan Di Januari Februari Maret Meskipun salah Anda tidak betulkan nih Tapi nanti Anda kan di akhir tahun Di Desember ya Anda itu kan akan Hitung ulang setahun tuh Nah setelah Hitung ulang setahun itu Nanti Ya Ini semuanya Akan dihitung dengan Formula yang sama Yaitu formula Yang undang-undang HPP ini Nah nanti tinggal Anda di Desember itu Anda tinggal bayar Intinya di Desember itu Kurangnya berapa Nah kemungkinan Kurangnya itu Akan lebih kecil ya Karena di Januari Februari Maret Telah memotong Lebih besar sedikit gitu Jadi seperti itu Kalau saya yang pertama adalah Pembetulan yang salah Yang kedua Abaikan Tapi nanti kita ulang tuh Kita hitung ulang tuh Di Desember 2022 nanti Oke begitu teman-teman Yang dapat saya share Terkait Lapisan baru Tarif PPH21 Dalam undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan ya Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih